Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Cecep dan seperti biasa di channel ini gue bakal selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay atau apapun semua yang berhubungan dengan virtual reality atau VR dan di video kali ini gue mau ngejelasin mengenai metaverse lagi guys tapi bakal gue sambungin lagi ke VR murah yang beredar di pasaran ya seperti yang gue udah unboxing kayak misalnya VR box, VR shinecon, Bobo VR headset VR cardboard dan lain sebagainya nah yang bakal gue bahas disini adalah mengenai pertanyaan yang mungkin bakal muncul nanti gitu ya yaitu apakah kita bisa masuk ke metaverse pakai VR yang murah-murah tersebut ya VR untuk smartphone apakah VR box atau VR smartphone tersebut sangat layak dibeli buat kita yang ingin masuk ke dalam realitas metaverse kita akan bahas semuanya di video ini oke oh iya, pembahasan metaverse yang akan gue bahas di video ini bukan dari sisi kripto ya guys bukan dari sisi cuan, tanah-tanah digital, token dan sebagainya tapi disini gue bakal bahas dari sisi platform VRnya aja karena channel gue channel tentang VR bukan channel tentang investasi oke nah yaudah kalau gitu yuk kita bahas videonya stay with me and let's begin seperti yang udah gue bahas di video-video sebelumnya bahwa metaverse akan menjadi kenyataan guys dan itu pasti ya bahkan udah ada beberapa yang berjalan saat ini seperti The Central Land The Sandbox Earth 2 dan lain-lain tapi mereka terpisah dari metaversenya meta ya jadi bukan bagian dari Facebook gitu nah di metaverse kita akan hidup di dunia kedua dimana virtual reality atau VR bakal mengambil alih sebagian waktu hidup kita untuk bersosialisasi, berkumpul, bermain dan juga menghasilkan uang secara virtual di dunia gaib ya kan gue lebih seneng nyebutnya dunia gaib guys namun ada muncul pertanyaannya guys yaitu adalah VR headset kayak gimana sih yang bisa masuk ke dunia metaverse ini apakah VR untuk smartphone yang harganya 30 ribu sampai 500 ribu itu bisa support game berbasis metaverse atau cuma VR mahal aja yang bisa mainin game berbasis metaverse oke sebelum kita jawab pertanyaannya ada baiknya temen-temen juga lihat video gue yang ini ya biar temen-temen tau gitu mengenai klasifikasi VR headset yang dijual di pasaran nah di video itu gue udah jelasin secara rinci apa sih perbedaan VR headset versi murah dan VR headset versi mahal dan kira-kira kita harus beli yang mana gitu kan nah balik lagi ke pertanyaan apakah VR murah, VR box, atau cardboard itu bisa mainin game berbasis metaverse? jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak loh kok gitu? alasannya adalah karena kita belum tau bentuk permainan yang ada di metaverse VR itu nanti kayak gimana apakah full control atau cuma sekedar permainan simple yang ga begitu kompleks gitu ya yang sisanya bahkan hanya bisa dimainin di smartphone tanpa VR headset gitu ya cuma HP aja terus juga ya asumsiin aja VR disini hanya sebagai extension atau tambahan aja biar terkesan lebih imersif ya dimana sejatinya sebenernya bisa dimainin tanpa VR headset seperti misalnya ada game Rekrum dan VRChat dimana kedua game ini adalah sebuah game metaverse gue bisa bilang kedua game ini adalah metaverse karena sesuai secara konsep bisa dimainkan secara serentak dalam berbagai dunia yang dimainkan oleh user secara real time bahkan apa yang udah gue jelasin di video-video sebelumnya game metaverse punya ciri-ciri yang sama dengan gameplay di game Rekrum dan VRChat ini kecuali ya dari sisi mata uang, token, atau crypto yang sering dibahas di channel-channel investasi ya Rekrum dan VRChat gak ada sistem ekonominya guys nah game Rekrum misalnya ya game ini multi-platform guys bisa dimainkan di PC desktop, konsol, dan juga smartphone game ini juga bisa dimainin dalam mode VR dan mode non-VR artinya kita bisa mainin game ini dengan orang lain yang memakai VR atau sekedar pakai smartphone biasa misalnya namun sayangnya game Rekrum ini gak support VR smartphone jadi buat ngemainin game ini kita cukup punya smartphone tanpa VR aja guys jadi cukup pakai HP aja gitu ya kemudian yang perlu kita tahu adalah bahwa seandainya ada game yang support VR smartphone pun maka kontrol akan sepenuhnya digerakkan oleh wireless remote control yang biasa digunakan buat VR smartphone guys dimana controller ini gak support namanya 6 degrees of freedom bahkan gak support juga yang namanya 3 degrees of freedom artinya controller hanya berfungsi sebagai remote aja gitu ya untuk ngejalanin tombol-tombol yang ada di game sedangkan untuk pergerakan tangan tangan di VR itu gak bisa dipengaruhi oleh controller tersebut ya kecuali kalau ada tombol yang men-trigger tangan buat ngelakuin sesuatu misalnya kita klik tangannya gerak itu baru bisa tapi itu bukan gerak asli dari visi kita nah buat teman-teman yang belum tahu apa maksud 3 degrees of freedom dan 6 degrees of freedom teman-teman bisa buka video gue di atas ini ya langsung klik aja jadi untuk penggunaan VR smartphone dalam penanganan game kompleks gitu ya itu agak kurang imersif karena keterbatasan teknologi dan controller yang mempunyai kontrol terbatas gitu ya tapi VR smartphone masih bisa mainin game VR dengan kontrol seadanya aja nah kalau teman-teman pernah lihat daftar game VR Android yang udah gue bahas di video yang ini maka teman-teman bakal nyadar nih kalau ternyata game-game yang disupport oleh VR smartphone itu punya game kontrol yang simple banget ya kan gameplaynya gak terlalu kompleks dan alur gamenya pun sederhana gitu jadi kita tarik kesimpulan nih bahwa VR smartphone hanya bisa mainin game yang simple-simple aja guys seperti misalnya game click and shoot ya kan racing, pesawat dan juga beberapa game yang membutuhkan kontrol yang sederhana yang biasanya triggernya malahan cuma satu tombol gitu ya artinya kalau game metaverse tersebut mempunyai kontrol yang sederhana maka game tersebut bisa dimainin pake VR smartphone gitu tapi kalau game metaverse tersebut punya kontrol yang kompleks dan perlu pergerakan sesuai pergerakan bodi kita maka dengan berat hati game tersebut gak bisa dimainin pake VR smartphone karena gak ada controller trackingnya guys jadi teman-teman perlu mengecek uang buat beli VR yang lebih mahal lagi gitu ya yang support controllernya ada trackingnya nah sekarang kira-kira game atau app berbasis metaverse seperti apa sih yang kita harapkan bisa jadi dunia kedua kita ya tentunya facebook atau meta juga gak bakal ngebikin game yang super simple guys meta bakal bikin game yang super kompleks, super dinamis dan super realistis gitu ya makanya sampe sekarang facebook horizon atau horizon world sebelum juga dirilis guys mungkin karena pengen sempurna banget kali ya game harus dikemas dalam bentuk imersivitas yang tinggi guys dengan grafik 3D yang bagus dan optimal untuk device yang dipakai pun harus diwajibin pake VR headset gitu kan dikarenakan setiap user atau warga metaverse itu harus sama-sama harus pake VR headset biar fair alias adil masa misalnya gue pake VR headset tapi user yang lainnya pake desktop PC atau mobile ya kan itu gak fair nah apa fungsi smartphone ya mungkin untuk smartphone sendiri bisa dibuat hanya untuk memonitor dan pengelolaan gamenya aja misalnya ada ngelola profile, uang avatar dan sebagainya ya semacam back end dari gamenya lah gitu ya saya sebetulnya pesimis nih guys kalau VR box atau VR smartphone itu bisa support game berbasis metaverse karena pasti game-game tersebut butuh kontrol dan gameplay yang kompleks jadi saran saya buat temen-temen yang bener-bener ingin masuk dan ngalamin pengalaman penuh ya pengalaman penuh masuk ke dunia metaverse temen-temen boleh menginvestasikan untuk membeli VR untuk PC atau standalone VR seperti Oculus Quest 2 ya atau meta quest 2 biar temen-temen bisa masuk ke gerbang metaverse itu dengan sangat imersif kayak gitu guys oke temen-temen semuanya itu aja untuk video kali ini kalau ada tambahan silahkan kasih di kolom komentar ya guys jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke temen-temen yang lainnya dan buat temen-temen yang belum subscribe channel ini yuk di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar temen-temen selalu dapet notifikasi setiap gue upload video yang baru oke temen-temen semuanya sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax